Pertama Pilkada Tanah Toraja 2024 dipindahkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Komisioner KPU Tanah Toraja bidang sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan SDM, yakni Daniel Takdung, mengatakan bahwa lokasi dan jadwal debat perdana Pilkada Tanah Toraja awalnya di Pantan Toraja Hotel Makale pada Rabu 30 Oktober 2024, kemudian diundur ke hari Rabu 6 Oktober dan lokasinya di, maksud kami, pada hari Rabu 6 November 2024, dan lokasinya di Gedung Tamuan Mali. Terkait hal tersebut, informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja, Muhammad Rifqi. Silahkan untuk laporan legapnya. Baik, rekan Adila di studio dan pemirsa tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan mengundur jadwal debat kandidat Pilkada Serentak 2024. Debat kandidat rencananya akan dilangsungkan di Gedung Tamuan Mali-Makale pada Rabu 6 November 2024, tribuners dan hanya dilangsungkan dalam satu sesi dengan memperbanyak panelis. Hal itu diungkap Komisioner KPU Kabupaten Tanah Toraja bidang sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat, dan SDM Bapak Daniel Takdung, dikonfirmasi selasa 29 Oktober malam. Di mana tribuners sebelumnya dapat kami laporkan debat kandidat sesi pertama, sedianya dilangsungkan pada hari ini, Rabu 30 Oktober 2024. Namun pada Rabu 30 Oktober 2024 ini, tribuners Gedung Tamuan Mali digunakan untuk acara pertemuan raya perempuan gereja atau PRPRG 2024 sehingga debat kandidat dialihkan pada Rabu 6 November mendatang. Kemudian untuk sesi kedua yang ditiadakan sebelumnya akan dilangsungkan di Kota Makassar pada selasa 12 November 2024. Pantauan kami tribuners pada selasa 29 Oktober hingga sore hari tidak terlihat persiapan dilakukan oleh pihak Toraja Pantan Hotel tempat lokasi awal debat direncanakan, khususnya di area aula yang sedianya akan digunakan untuk debat kandidat. Daniel kemudian mengungkapkan alasan lokasi dan waktu debat kandidat dipindahkan. Menurutnya sejak awal KPU Kabupaten Tanah Toraja memang sudah menargetkan Gedung Tamuan Mali yang merupakan gedung pemerintahan. Toraja Pantan Hotel, kata Daniel, hanya menjadi alternatif lokasi debat kandidat bersama Hotel Puri Arta dan juga Hotel Metro Permai. Gedung Tamuan Mali dipilih karena dianggap paling representatif tribuners. Pertama, Gedung Tamuan Mali dapat menampung hingga 800 peserta, kemudian mudah jika diadakan pengalihan arus lalu lintas dan tersedia atau available pada 6 November maksud kami 2024 mendatang. Selain itu, Gedung Tamuan Mali ini juga terpantau memiliki lahan parkir yang cukup luas dan berada di tengah kota Makale, ibu kota dari Kabupaten Tanah Toraja ini tribuners. Selanjutnya, penyewaan Gedung Tamuan Mali berdasarkan peraturan daerah atau perda yang berlaku, yakni sebesar 3 juta per hari untuk instansi vertikal dan 7,5 juta per hari untuk acara pribadi seperti pernikahan. Biaya penyewaan tersebut tribuners di luar dari retribusi sampah sebesar 200 ribu juga untuk petugas kebersihan. Ada pun anggaran kegiatan debat kandidat Pilkada 2024 di Kabupaten Tanah Toraja sebesar 250 juta. Anggaran tersebut menurut Daniel untuk membiayai lembaga penyiaran dan event organizer atau I.O. Anggaran ini juga disebut anggaran properti dan tidak mencakup untuk membiayai panelis hingga konsumsi tribuners. Pilkada Tanah Toraja 2024 diiputi oleh Paslon nomor urut 1 Zadrak Tombe Eryatol Lasopahondanan atau Zatria dan Paslon nomor urut 2 Victor Datuan Batara John Diplomasi atau Visi. Ada pun tema debat kandidat Pilkada serentak ini nantinya merujuk pada Visi dan misi masing-masing Paslon. Selain itu juga mengacu pada Visi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Tanah Toraja, yakni Tanah Toraja produktif, maju, dan berkelanjutan. Sebelumnya tribuners, salah satu tema debat yang dibosorkan Daniel, yakni peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Ini ketahuan pemilihan merupakan sarana untuk meyakinkan pemilih melalui penjabaran visi dan misi calon melalui berbagai metode. Peserta pemilihan berusaha meyakinkan masyarakat agar memilih calon tertentu. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk meyakinkan para pemilih adalah debat kandidat atau lebih dikenal dengan istilah debat publik. Metode ini merupakan salah satu metode yang memang difasilitasi oleh KPU tribuners. Dasar hukumnya tertuang dalam pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemudian PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dan terakhir, tribuners keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.